Intro Selain itu pemirsa anggota Depardaria Zulfi Mursal berharap pemerintah senantiasa menjaga harga TBS terkait wacana pengembangan produk turunan sawit Zulfi Mursal meminta pemerintah juga serius mewujudkan hal ini Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar atau TBS Sawit Provinsi Riau merujuk Surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor 21 periode 31 Mei sampai 6 Juni 2023 telah menyepakati harga sawit riau umur 10-20 tahun turun Rp43,67 per kilogram menjadi Rp2.246,64 per kilogram ada pun faktor penyebab turunnya harga TBS periode ini karena terjadinya penurunan harga jual crude palm oil atau CPO dari perusahaan yang menjadi sumber data pemerintah berharap pengusaha sawit yang ada di riau tidak membeli TBS sawit masyarakat terlalu rendah karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat karena sebagian besar rakyat bergantung pada sawit tidak hanya masyarakat tapi dampak ekonomi riau juga berpengaruh sebelumnya gubernur riau mengharapkan tidak terpengaruh dengan adanya permainan dari Uni Eropa yang menilai sawit di Indonesia dan Malaysia melakukan deforestasi sementara anggota DPR di riau Zulfi Mursal berharap ada andil pemerintah agar senantiasa menjaga harga TBS apalagi diusahakan bisa naik kembali jangan sampai terjadi inflasi di riau karena sawit adalah salah satu urat nadi ekonomi yang cukup penting terkait wacana pengembangan mewujudkan hal ini jangan sampai ini sekedar menjadi wacana di atas kertas atau kegiatan seremonial belaka pengembangan produk turunan sawit penting agar pendapatan sawit petani tidak hanya dari CPO kita kan selalu menggunakan resep-resep sawit walaupun memang menurunkan petani-petani tapi merasa maksudnya masih turun lagi seperti itu, bagaimana nanti kan? ya menengok tren TBS di keren masyarakat ya tentu karena memang komoditi sawit ini sangat pokok masyarakat petani khususnya di wilayah riau ini karena memang luas lahan sawit kita di riau ini sangat besar, sangat luas dan juga kebukuhan dan kepentingan masyarakat dengan sawit ini sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya tentu kita berharap ada andil dari pemerintah untuk senantiasa menjaga stabilitas harga TBS sehingga nanti masyarakat bisa merasa lega ketika harga sawit ini tetap stabil apalagi kalau bisa diusahakan untuk mengalami kenaikan harga kalau silah turun sedikit saja tentu ada hal-hal yang dicemaskan oleh para petani boleh karenanya tentu kita berharap dari DPRD khususnya komisi dua mengimbau kepada pemerintah untuk senantiasa mengawal harga sawit ini jangan sampai harga sawit anggok turun sehingga nanti petani bersah dan menyebabkan inflasi beliau bertambah Pak Semarit kerja akan diproduksi dengan sawit ini setiap mana Pak? Bapaknya sudah berjalan atau tidak sebenarnya sudah berjalan? kita melihat di lapangan masih sekedar berjalan belum ada action tertentu yang dilakukan oleh pemerintah boleh kandanya ya hal-hal yang sudah di rencanakan mudah-mudahan langsung dibuat action plan setidak-tidaknya ada perencanaan yang mengarah kepada aksi realisasi kalau seandainya anak omong saja itu sama-sama saja dengan diskusi-diskusi simposium, seminar yang hasilnya juga tak ada cuma dituangkan dalam kertas tak ada artinya di kertas yang ada artinya itu kalau seandainya dalam langsung bersumpuhan dengan masyarakat artinya mesti dialisasikan apa yang kita lakukan Pak, kita mendorong pemerintah profesi real? ya kita mendorong, mendorong apalagi masa jawatan gubernur yang sudah sangat kasif, yang sudah mau berakhir boleh karenanya tentu kita menyemakati memberikan support kepada pemerintah profesi khususnya gubernur, wakil gubernur yang berada ini akan segera berlantir untuk mengejar ketertinggalan dan melaksanakan secara sekuat tenaga, semampu ya, ikhtiar yang kuatlah yang tinggi untuk mewujudkan percana-rencana yang sudah disampaikan ke masyarakat nah ini kan kita berharap gubernur, wakil gubernur meninggalkan presiden yang baik, presiden yang baik diharapkan segera ada progres dan hasil nyata produk turunan sawit juga menjadi pendapatan utama masyarakat Fresti dan Randi melaporkan